Intro Dalam sesi ini kita akan membahas tentang price per unit dalam kegiatan ekspor dan impor tentunya biasanya dalam pengiriman harga selalu yang ditanyakan adalah harga per unit maka saya akan menjelaskan kenapa harga per unit itu menjadi harga atau patokan satuan unit yang penting dalam kegiatan ekspor dan impor Dalam price per unit di dalam kegiatan ekspor dan impor menjadi hal yang penting Pertama adalah untuk supaya eksportir atau importer dapat menentukan dalam inkor terms yang diinginkan Jadi misalkan kita ingin menggunakan dengan FOB atau CIF itu semua akan dibuat dengan harga dari selalu per satuan atau harga per unit Sehingga dari sini alasannya kenapa sih harus menggunakan dengan satuan per unit Karena dengan menggunakan satuan unit yang sama itu akan membuat penghitungan yang lebih mudah daripada kita menggunakan in bulk atau dengan penggunaan dari harga yang dalam jumlah yang lebih dari satu Contohnya misalkan seperti ini Ketika dalam segi dari importer bertanya kepada eksportir harganya berapa ketika dia mengatakan per 100 unit atau per 1000 unit karena dari importer belum tentu mau mengorder se 100 unit Maka akan lebih mudah dalam penghitungannya adalah ketika kita memberikan harga per unitnya Sehingga dari per unit ketika kita sudah tahu dia atau dari importer sendiri tahu dia mau mengimport atau membeli dalam jumlah berapa dia akan lebih mudah dalam mengalihkan sehingga dapat mengetahui total harganya itu berapa Maka dari situ itu adalah beberapa alasan kenapa dibutuhkan untuk mengetahui kenapa dalam proses ekspor-impor kebanyakan dengan menggunakan price per unit Lalu dengan menggunakan price per unit itu dapat mengetahui harga satuan yang lebih mudah Sehingga ketika kita menginformasikan ke pihak lain atau ke peer kita itu akan jauh lebih mudah menginformasikan dalam bentuk satuan per unit Sehingga dalam satuan per unit pun juga akan lebih mudah ketika kita mau memberikan atau meng-convert dalam bentuk currency Jadi dalam satuan internasional sudah ditentukan dan biasanya pada umumnya semua digunakan dengan satuan per unit Berikutnya adalah karena keuntungannya untuk menentukan profit yang lebih mudah Sehingga kita bisa mengetahui bisa menghitung cost per unitnya berapa Dan dari cost per unitnya berapa dan dari harga jual per unitnya berapa Sehingga kita bisa mengetahui profit per unit Bagi perusahaan ini akan jauh lebih mudah dalam penghitungan Misalkan mereka menjual 3.000 unit maka tinggal dikalikan dengan 3.000 Daripada mereka harus mengetahui dalam jumlah total tetapi mereka tidak tahu ada berapa unit yang terjual Lalu berikutnya adalah dalam perusahaan total cost harus menentukan cost per unit bagi labor atau fixed cost atau bahkan juga variable cost Artinya dengan mengetahui cost per unitnya dari suatu produk kita bisa menentukan lebih mudah bagi produk tersebut Atau mengingat produk tersebut bahwa produk ini itu memerlukan cost berapa dan harganya berapa Sehingga akan jauh lebih mudah bagi perusahaan maupun juga bagi eksportir untuk mengetahui Harus mengambil tindakan berapa, decision berapa sehingga mengetahui profitnya itu yang akan dicapai itu berapa Lalu berikutnya adalah untuk menjadi satuan retail yang lebih mudah dalam menghitung wholesaler Sehingga disini kita mempunyai satu standar yang sama, satu standar dunia yang sama Sehingga bagi pihak eksportir atau importir akan dapat lebih mudah menghitungnya dalam menghitung cost per unit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!